Sebagai gereja, Yesus Kristus kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan kondisi alam, yaitu karya alam yang membebaskan dunia manusia dari dosa, dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama dan dengan seluruh pertahanan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi alam itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu calung, yang berisikan keadilan, kedamaian, dan keuntuhan ciptaan. Misi gereja itu dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, Gereja dalam keseluruhan dan keuntuhannya, dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan rumah, yaitu pembangunan spiritual dalam keertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, alahlah waktu utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian alah berkenan memilih dan memilih, memakai rumahnya, menjadirkan kerjanya selebagai pelaku dalam pembangunan gereja, dengan semua talenta yang kalah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugah, tapi sekaligus juga takdibu jawab. Sehubungan dengan hal itu, di antara kita pada hari ini, akan dilakukan seorang tenaga pelayanan gerejawi, Jeffrey Bindul, Sarjana Science Teologi, untuk bidang pendamping badan pelayanan remaja dalam kurun komisi remaja. Tenaga pelayanan gerejawi adalah mitra, penatua, peneleta, dan badan pelayanan berkesu untuk melaksanakan pelayanan khusus sesuai dengan keahliannya. Tenaga pelayanan gerejawi bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pastoral, pendidikan, penorganisasian dari bidang pelayanan yang dipercayakan kepadanya tanpa menghalangi ketelibatan anggota kemarahan. Mari kita berdoa. Kamu bersyukur karena kau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menegapi panggilanmu untuk ambil bagian dalam pekerjaanmu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena kau telah memandu saudara kami ini ke dalam pelayanan sebagai tenaga pelayanan gerejawi, pendamping badan pelayanan remaja dalam kurun komisi remaja. Teguhkanlah saudara ini dalam kebenaranmu, pimpinlah saudara ini dengan kau kudus, serta memampukanlah saudara ini melaksanakan pelayanannya dengan kuasa. Jadikanlah saudara ini hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanannya sebagai pelayanan yang berkuah bagi kemuliaanmu. Amin. Saya mohon kemaat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenalkanlah saya bertanya, apakah kemaat siap mendukung saudara Jeffrey Tim Yung Sarjana Science Teologi untuk dilangkap sebagai tenaga pelayanan gerejawi, kemaat, DKI, Sunya Utama? Pertama-tama perkenalkanlah saya membacakan nama dari saudara yang akan dilantik, yaitu JSP Tim Yung. Sekarang saya mengundang saudara yang akan dilantik untuk berdiri, untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara dengan nyatuh dan puluh hati di hadapan Tuhan dan Jemaah Adil. Saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan sebagai tenaga pelayanan gerejawi mendamping badan pelayanan remaja dalam turun kondisi remaja. Percayalah saudara bahwa sesungguhnya halah sendiri, melalui jemaahnya di sini, yang telah potenuh saudara di dalam pelayanan sebagai tenaga pelayanan gerejawi mendamping badan pelayanan remaja dalam turun kondisi remaja. Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam laksanakan pelayanan saudara? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaah yang saudara layani dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia meneritakan pinjil dari Tuhan dan judul selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keuntuhan gereja? Apakah saudara bersedia meneritakan Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia meneritakan jemaah Tuhan yang saudara layani dan membimbing mereka dengan peladan saudara dalam kesetiaan, kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran serta tata gereja dan tata laksana DKI? Apakah saudara berjanji akan bertumpaya sekuat menanggahan dengan segenap waktu, segenap hati, dan akal buli untuk memenuhi dengan setiaan, rajin, benar, serta bersuka-cita atas semua tugas panggilan pelayanan Kristus? Yaitu untuk memberitakan firman Allah yang dengan benar, menjaga jemaah dan saudara layani dalam kebenaran, serta mengembalakan dan merawat jemaah Tuhan dengan setia. Apakah saudara bersedia setia dalam kesetiaan, kesaksian, dan pelayanan DKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi alam dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia untuk bekerjasama dalam jemaah, majelis jemaah, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memanjukan perwujudan ke SAA gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah karena itu berjanjikan saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan kesukaan? Apakah jawab saudara GSD itu? Ya, saya percaya, yakin, dan berjaya. Kita berdoa. Allah yang maha pengasih, kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam sudut kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara kami ini ke dalam pelayanan, sebagai penaga pelayanan kerejaan-Mu di jemaah ini. Teguhkanlah bapaknya yang ingin tidur dalam kebenaran-Mu, pimpinlah Ia dengan roh kudus, serta mampukanlah Ia melaksanakan pelayanannya dengan puasa-Mu. Jadikanlah Ia sebagai hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanannya sebagai pelayanan yang berkuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Alat sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara sebagai tenaga pelayanan gerejawi mendamping badan pelayanan remaja dalam kurung komisi remaja, kiranya memutuskan dan menelihara roh, jiwa, serta tubuh saudara, tingkatan bercancar pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan mengenalinya. Amin. Buji pemali selama masa, sumber selama mulia, Millennium Terima kasih. Terima kasih. Dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Sedara-sedara jemaah Tuhan, inilah pelayanan Tuhan yang baru. Samputlah, dukunglah, dan bekerjalah bersamanya dalam tahun jemaah Tuhan. Pembacaan Surat Tiagam Pelantikan, Majelis Sinode Benyekisten Indonesia. Dia akan melantikan tenaga pelayanan gerejawi nomor 001, Garing BPMS GKI, Garing PLTK TPG, Garing Romawi 3, Garing 2016. Majelis Sinode Benyekisten Indonesia menyatakan bahwa Sudara Jeffrey Tin New telah dilantik menjadi tenaga pelayanan gerejawi bidang pelayanan termaja. Dengan basis di gereja Kristen Suria Utama, dalam kebaktian pelantikan tenaga pelayanan gerejawi. Pada hari ini dan tanggal Minggu 20 Maret 2016, pukul 6.30, bertempat di GKI Suria Utama, Jalan Suria Utama, Blok W13, Sunrise Garden, Jakarta 1520, dilayani oleh Pendeta Rasid Rahman, Jakarta 20 Maret 2016. Pada pekerja Majelis Sinode Benyekisten Indonesia, Pendeta Budi Cahyono Sugang, Ketua Umum, Pendeta Arliano Slarosa, Sekretaris Umum. Pada pekerja Majelis Sinode Benyekisten Indonesia, Ketua Umum.